Selanjutnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global dinilai lambat dan lemah. Prediksi IMF, OECD, dan Bank Dunia menunjukkan bahwa ekonomi dunia masih suram. Dana Moneter Internasional, Organization for Economic Cooperation and Development, serta World Bank merilis proyeksi pertumbuhan perekonomian dunia. Dalam ketiga laporan tersebut, diketahui bahwa proyeksi ekonomi global 2023 paling tinggi hanya mencapai sebesar 3 persen. Hal ini juga sama dengan proyeksi untuk tahun 2024. Kemudian ketiganya juga sama-sama proyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global dinilai lambat dan lemah. IMF dalam laporan World Economic Outlook Juli 2023 menilai bahwa ekonomi global kini tangguh. Namun pertumbuhan ekonomi global melambat dan prospeknya dinilai lemah. IMF sendiri proyeksikan pertumbuhan global menjadi 3 keman ulang. IMF sendiri proyeksikan pertumbuhan global menjadi 3,0 persen pada 2023 dan 2024. Walaupun proyeksi ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan April 2023, angka ini masih tetap lemah menurut standar historis. Kemudian kenaikan suku bunga kebijakan Bank Sentral untuk melawan inflasi dinilai terus membebani aktivitas ekonomi. Adapun OECD dalam laporannya yang dirilis Juni 2023 merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2023. OECD memproyeksikan pertumbuhan global 2023 sebesar 2,7 persen. Walaupun proyeksi ini direvisi naik, OECD mengingatkan perekonomian global sedang menghadapi tantangan untuk mencapai pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. OECD juga memperkirakan pertumbuhan global tetap lemah dibandingkan periode yang sebelum pandemi COVID-19. Kemudian untuk proyeksi pada 2024, OECD proyeksi pertumbuhan akan mencapai 2,9 persen. Sementara itu Bank Dunia dalam global monthly Juli 2023 menyampaikan bahwa pertumbuhan global yang menunjukkan perlambatan. Hampir senada dengan laporan Global Economic Prospects pada Juni 2023 yang mengatakan aktivitas global mengalami perlambatan tajam. Dalam laporan Global Economic Prospects 2023, ekonomi global diperkirakan akan melambat secara substansial pada 2023 menjadi 2,1 persen di tengah berlanjutnya pengantatan kebijakan moneter untuk melawan inflasi yang tinggi. Sementara pada 2024, Bank Dunia memproyeksikan perekonomian global mencapai 2,4 persen. Bagi sumber adik channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.